Urus perut laki-laki, dia akan jatuh cinta padamu. Kira-kira seperti itulah. Saya lebih pada empati. Mereka sedang berjuang dan saya punya sedikit lebih untuk membantu mereka. Kalau itu kondisi bung Adian seperti apa? Gembel kolektif absolut. Setelah tadi kita ngobrol panjang soal politik dengan bung Adian, tapi nggak banyak yang tahu nih kehidupan pribadinya bung Adian dengan seorang istrinya yang menjadi kekuatan utama bung Adian untuk sampai di titik sekarang ya. Selamat siang mbak Iin, Dorothea, Eliana. Biasa dipanggil dengan mbak Iin. Ini istrinya, Bu. Merasa istri, Bu. Oke, ceritanya gimana sih waktu depan-dulu? Waktu dulu siapa yang mau cinta? Versinya beda-beda terus. Versinya sama, lokasi, tanggal, sama. Tapi siapa yang mencintai duluan tapi nggak ada yang ngaku. Kalau sampai sekarang sih dia berpikir saya naksir duluan. Tapi kalau kita runut secara kronologi, tidak seperti itu. Sebenarnya seperti apa? Dia yang naksir duluan. Itu versi saya. Versi saya udah beda lagi. Ini mungkin agak hoax ya. Dulu 18 Mei 1998, mendudukan gerbang DPR pertama. Hari pertama, dia berada di depan gerbang. Karena gerbang DPR itu terbuka untuk satu orang masuk. Jadi mahasiswa itu berbaris. Untuk masuk ke dalam semua harus melalui dia. 18 Mei 1998, makanya itu menjadi hari bersejarah. Buat bangsa ini yang buat kita. Sebenarnya pertemuan, bukan pertemuan. Karena semua harus melalui dia. Untuk masuk ke dalam gerbang DPR itu harus melalui dia. Masuklah melalui dia. Dan ketika saya bilang untuk masuk kampus saya masuk, tidak diizinkan segera masuk. Lalu bergantian kampus yang lain. Baru setelah masuk, saya sudah lupa lah. Saya tidak punya kepentingan lagi dengan dia. Malam harinya ada kawan mengajak rapat, rapat horkot di kampus Uki. Malam-malam saya datang. Itu penuh dengan mahasiswa, dengan berbagai jenis penampilan. Yang pastinya bukan penampilan yang seperti di kafe ya. Amburadul lah. Amburadul. Amburadul Jaya. Mengagetkan buat saya karena itu pertama kali. Dengan bahasa politik tingkat tinggi. Dengan perdebatan yang keras. Karena besoknya mereka akan datang kembali lagi ke DPR lagi. Lalu gak lama kemudian dia datang duduk di sebelah saya. Lalu terjadilah obrolan. Yang ajak ngobrol, mengadian dulu atau? Kalau saya lebih tertarik mandang dia daripada ngajak ngobrol dia. Oh iya, setelah sekian belas tahun, dia pun masih hafal baju malam itu saya pakai warna apa? Coba sebutin, Bu. Biru kotak-kotak. Tapi berarti yang mau jatuh cinta dong? Iya dong. Enggak, waktu itu. Yang jatuh cinta pengadian duluan. Kalian ini saudaritas perempuan ya? Gimana? Waktu itu. Iya, waktu itu. Mau ngaku susah lagi? Iya, itu memang kelemahan dia. Dia bisa bicara tentang politik banyak hal, tapi kalau bicara satu ini dia. Lalu berlanjut, saya minta untuk ajarin politik. Dia minta datang besok paginya. Malam itu sudah hampir jam setengah 12 malam. Dia minta datang jam 7 pagi. Terus saya bilang, ini udah mau setengah 12 waktu datang jam 7. Terus lalu jawaban dia dia ngasih, Pak, kok jadi waktu yang ngatur lo? Bestinya lo yang ngatur waktu. Saya agak... Makin mempesona ya, saya ingat bajunya. Dia ingat kata-kata saya. Kalau buat saya, saya lebih penting isi. Kalau dia penampilan. Namanya juga laki-laki. Ya biasanya bungkus penentukan isi. Datang, karena memang niat saya untuk... Politik tuh lagi naik betul-betul naik ya? Gimana perasaan bunga dia waktu itu, Pak ingin datang? Oh, saya sejak awal tahu. Dari dulu saya bilang, kamu bakal jadi istri saya. Sejak kita mulai buka komunikasi, beberapa waktu kemudian, saya sudah ngomong. Gak bakal kemana-mana. Gak, saya gak pernah nembak dia lho. Tapi jalan bareng? Ya, gini lho. Menurut saya perbuatan itu... Saya naktir dia. Ya. Oh, gitu. Perbuatan itu jauh lebih daripada kata-kata. Makan pagi dia datang. Makan saya diurus pagi. Makan siang dikasih. Makan rokok dibeliin. Kopi dia selalu bawa. Kopi saset. Dalam filosofi Jawa, dalam filosofi Jawa, karena Jawa itu agraris, sempat pernah ada cara berpikir begini. Urus perut laki-laki, dia akan jatuh cinta padamu. Kira-kira seperti itulah. Saya lebih pada empati. Mereka sedang berjuang, dan saya punya sedikit lebih untuk membantu mereka. Itu kondisi bung Adian seperti apa? Gembel kolektif absolut. Lho bayangin, bayangin dia sudah menjabat masuk periode kedua seperti ini, penampilan ya. Bagaimana zaman dulu? 2 tahun lalu bagaimana penampilan dia? Kalau secara ekoromi, sopasti. Itu makanya saya yang beli makan, saya bayarin ongkos, beli rokok. Luar biasa gak saya? Ya. Dipacarin juga enggak ya? Sisi lain sebenarnya itu bentuk investasi. Dia punya target misalnya gini, beliin kopi selama 6 tahun, kasih makan selama 6 tahun, begitu menikah berpuluh-puluh tahun kemudian, saya yang bertanggung jawab. Jadi, kalkulasinya investasi. di sini kita yakin sedangkan... Yakin lah. Yakin dia yakin. Oke, panggilan sayang kalian apa sih? Kabrut. Dulu kabrut. Sayang. Dulu kabrut. Kabrut itu dulu istilah yang kita panggil buat teman-teman aktivis yang agak brutal lah. Aksi bentrok dan lain-lain. Kita panggil benar dasar kader brutal gitu lah. Lalu sesama kita jadi kayaknya menyingkat jadi kabrut. Gitu. Ya, saya menemukan sosok yang berbeda. Secara logika, kalau dibandingkan dengan yang dulu pernah dekat dengan saya sebelum kenal dia. Bumi dan langit. Fisik dan penampilan isi tetap. Ekonomi, fisik. Ini berbanding kembali dan tiba-tiba semua orang-orang di dekat saya kaget lah. Teman kampus, teman lain-lain itu kaget termasuk orang tua saya. Dari idealisme, dari apa yang dia kerjakan, konsisten, dan lain-lain. Apa kabungadian itu tipenya, Mbak In? Dulu sebelum ini ya tentu tidak. Karena tipe yang selama ini saya jalan. Tapi ketika menjalani bersama dia, apa adanya dia, tidak munafiknya dia dengan siapapun. Itu yang membuat saya dan proses ya. Emang ini berbeda orang ini. Tapi kalau menurut Bungadian, sosok istri Bungadian itu gimana sih? Apa ya? Kalau secara fisik, oke lah. Terus kedua, gue nggak punya pilihan lain. Jadi waktu itu Bungadian nggak laku dong. Nggak ada yang suka? Ya mungkin ada, tapi dalam intimidasi gitu loh. Tapi kalau ini, nggak siapa. Kalau ini kan gini, kalau ini, pertama, dia sabar ya. Ngikuti langkah gue itu. Yang ngacoknya minta ampun, apa, pakaian. Gue pernah datang ke rumahnya itu tanpa sendal. Kesabaran itu menurut gue luar biasa ya. Luar biasa. Gue berurusan dengan banyak. Dengan polisi, apa, segala macam. Dan dia sabar. Oke, sayang sekarang ya. Bungadian kan sekarang udah dipasang ring lima di jantungnya seperti itu. Ada nggak sih treatment khusus makanan yang dilarang untuk dokter gitu? Mbaikin, menyiapkan sendiri gitu setiap hari? Ada yang dipersiapkan. Cuman ketika di luar itu yang agak lebih sulit ya. Tapi dia sih sebenarnya makan nggak terlalu aneh-aneh. Ada kelemahan sama dia yang nggak mau sayur. Jadi, itu yang bikin kepikiran buat saya. Buadian itu romantis nggak sih? Romantis versi dia. Ibu canda. Romantis lah. Oh iya, versi kamu. Versi yang kita. Perempuan kan bunga, surprise. Pernah dikasih bunga? Oh, pernah. Tapi dia grogi, dia gelisah bawa satu bunga. Tiba-tiba dia jalan ke rumah saya. Dia lewat toko bunga. Lalu terus dia belisah. Saya juga bingung. Dan justru lucu ngeliatnya ketawa. Bukannya romantis saat itu. Oh, nggak saya ketawa itu karena dia gelisah. Bukan versi dia romantisnya. Ada keinginan bunga dia nggak sih buat mewujudin ekspektasi romantis? Ya mungkin satu ketika perlu juga kali ya. Walaupun kita akan melakukannya itu sambil tertawa juga gitu loh. Karena merasa jadi orang lain. Nggak, kalian bisa gini. Kita tidur pun sampai saat ini. Kadang-kadang masih pegangan tangan. Tidur tuh. Itu loh. Jalan masih pegangan tangan. Di umur segini, setelah sekian lama menikah, kita kalau misalnya ke mal, ke mal, ke mal, ke mal, ke mal, itu masih rangkulan. Itu apa? Menurut gue itu romantis yang alamiah. Romantis itu tidak direkayasa. Romantis itu tidak dibuat-buat. Kenapa? Kalau direkayasa, orang bisa beli apa saja untuk direkayasa itu. Dia bisa beli lilinnya. Dia bisa beli makan malamnya. Dia bisa beli bahkan puisinya sekalipun. Seperti apa sih yang membuat kalian itu kuat? Doa. Dan yakin ada kekuatan luar biasa yang kita yakini sebagai Tuhan. Yang ngejaga kita selama ini. Ngejaga dia terutama dengan segala macam resikonya. Balik, kita percayakan itu ke atas. Walaupun takut dan lain-lain, kita akhirnya mau apa ya? Jadi, proses yang dijalani ini sudah luar biasa. Dan dia sampai ada orang yang bilang, Tuhan nyawa lu kayak kucing ya, enggak ya? Kita sempat ngobrol soal dana pribadi dari Bung Adian dipakai untuk membayar gaji karyawan. Seperti itu. Terus, ini kan perannya penting banget. Membaikan izin dulu sama Mba In untuk mengeluarkan uang. Sebelum izin, memang aku di hati sudah tahu ini tidak benar dan mereka harus dibantu. Dan kita harus menemukan cara untuk bisa membantu mereka. Karena lebaran sudah tinggal esok. Enggak mungkin lah. Apa, mereka, kita bayangin, aku sebagai istri, aku ngebayangin di rumah berharap suami pulang dengan membawa gaji, membawa uang untuk belikan anak yang nangis, sepatu, baju, atau kue. Aduh, enggak. Pulang kampung. Adalah tabungan di TSN 500 dan itu pun dalam bentuk, memang tabungan kita buat anak-anak nanti sekolah. Jadi, aku selalu ubah jadi bentuk dolar ya, supaya lebih ringkas dan lebih ini. Kita cari, apa, money changernya pun susah untuk harga yang saat itu karena udah mau takdiran ya. Mereka harganya jauh turun dari harga normal yang semestinya. Ah ya, akhirnya ada saja jalan ya. Dan kita, apa, tanpa perlu mereka tahu. Dan dia, kita enggak mau cerita memang kembali. Sampai ini sudah berlalu, ya sudah jadi kenangan kita bahwa kita, ya, kita menyenangilah menjadi tangan. Apa, kita enggak berharap apapun dari mereka. Atau dari kesejahteraan, enggak lah yang udah buat mereka senang, menjadi solusi buat mereka, itu udah luar biasa. Oke, kalau biasanya kalau di rumah itu suka ngobrol bareng sama bapak. Ada di mana di sini, atau mungkin. Ya, berubah-ubah, kita bisa di sini, style speaker, musik, nyanyi bareng. Ya, itu ngobrol. Itu biasanya ngobrolin apa, kalau yang seru-serunya. Film. Film. Situasi. Tapi lu bayangin gini ya, kita ini berarti sudah 15 tahun, 16 tahun, masuk 16 tahun ya. Masuk, kalau sama pacaran. Kalau sama pacaran itu 22 tahun. Tapi tahu yang wanita ya. Ya, dia lebih ingat. Nah, lu percaya tidak setelah 22 tahun, kita masih bisa duduk di sini pagi hari, nyetel lagu, dan nyanyi bareng. Nah, itu romantis. Saya nyium kamu sehari ada empat kali. Ada. Tidur, tium kening, mau berangkat nyium, itu ada. Sanan sekarang kan tidak berkurang. Itu romantis menurut saya. Nah, kita selalu rutin misalnya berpukang paling tidak sekali sehari, dua menit. Itu penting untuk menenangkan. Anak-anak juga kita ajarkan begitu. Apa sih impian tertinggi kalian itu? Karena kan sekarang ini sudah, istilahnya, sudah ada megang kuncinya untuk bisa lebih memperjuangkan. Karena berangkat dari aktivis juga, baik Mbak Iin dan juga Mas Adian. Apa sih impian tertinggi untuk bisa berkontribusi untuk banyak masyarakat? Kalau untuk berjuang, kita tidak melihat jabatan menjadi satu-satunya. Kan itu termasuk salah satu kunci. Ya, tapi dia tidak satu-satunya cara, alat, segala macam. Kalau untuk pribadi, dari dulu kita punya keinginan keliling dunia nyupir berdua. Kita tidak ada, apa ya, kita ada di posisi yang tidak pernah kita pikirkan. Oh, sorry, Adian maksudnya. Ini sudah syukur yang luar biasa. Awal menjadi DPR, sekitar 4 sampai 5 bulan dia gelisah. Apa ada banyak kontradiksi di tempat bekerja yang baru dengan dia sebagai aktivis. Lalu aku bilang, jalani saja dan berpikirlah apa yang kamu bisa manfaatkan menjadi angkota DPR. Berguna menjadi tangan berkat buat yang lain dengan banyak hal. Ya, mudah-mudahan ketika nanti tidak jadi DPR, dia masih tetap bisa melakukan itu. Tidak harus bisa lah. Oke, mungkin Bunga Dian ada ini nggak sih satu kata buat istri tercinta? Satu sulit. Dua, Dek. Teruslah bertahan sama saya maksudnya. Masuk, masuk ya. Kalau untuk Mbak Ingin, untuk Bunga Dian? Jaga kesihatan. Kenapa? Biar tetap bersih bertahan sama dia. Jadi, perempuan itu muter dia. Kalau saya langsung teruslah bertahan sama saya. Kalau dia jaga kesehatan, biar apa? Biar tetap bertahan sama dia. Oke, terima kasih Bunga Dian. Dan Bunga Ingin sudah melanggar waktu untuk bisa bersama kami di Ngompol Ngomongin Politik. Tapi spesial banget bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Adil. Buat pemirsa jpnn.com, jangan lupa saksikan terus Ngompol Ngomongin Politik di jpnn.com di Youtube dan juga website-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.